Pemerintah Indonesia dan China terus menunjukkan komitmen kerjasama antara kedua negara. Hal tersebut terlihat dari realisasi neraca dagang kedua negara dan investasi Tiongkok di Indonesia. Sepanjang semester satu tahun ini, neraca dagang Indonesia-China mencapai 59,91 miliar dolar dan realisasi investasi China di Indonesia tembus 3,8 miliar dolar Amerika. Meski mengalami pasang surut, hingga saat ini China merupakan salah satu mitra dagang terbesar bagi Indonesia. Hal tersebut terlihat dari neraca perdagangan kedua negara. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, dalam tiga tahun terakhir, neraca dagang Indonesia-China terus meningkat. Sepanjang tahun 2020, neraca dagang Indonesia-China tembus 69,28 miliar dolar Amerika. Hal tersebut ditopang oleh kenyariah ekspor yang mencapai 29,93 miliar dolar dan impor 39,35 miliar dolar. Di 2021, neraca dagang Indonesia-China mencapai 106,81 miliar dolar dan di 2022 tembus 130,71 miliar dolar. Sementara sepanjang semester pertama tahun 2023, nilai perdagangan Indonesia-China sebesar 59,91 miliar dolar. Tidak hanya sebagai negara tujuan utama perdagangan, China juga menjadi salah satu negara terbesar yang menanamkan modalnya di Indonesia. Berdasarkan data BKPM, realisasi investasi China sepanjang tahun 2019 mencapai 4,7 miliar dolar, meningkat di 2020 yang mencapai 4,8 miliar dolar. Investasi China sempat turun di 2021 sebesar 3,2 miliar dolar dan kembali meningkat di 2022 mencapai 8,2 miliar dolar. Sementara itu sepanjang semester pertama tahun ini, investasi China mencapai 3,8 miliar dolar. Dari Jakarta, Tim Liputan, IDX Channel